Berita selanjutnya, untuk mengetahui jumlah buruh secara pasti, FSPTI, KSPTI Kabupaten Kerinci turun langsung melakukan pendataan ke gudang-gudang di Kayu Aro. Berikut liputannya. Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia dan Ngon Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, FSPTI, KSPSI turun ke sejumlah gudang-gudang di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Hal ini dilakukan sesuai perintah dari DPD FSPTI, KSPSI Provinsi Jambi, agar melaksanakan pendataan ulang seluruh pekerja yang ada di gudang-gudang, dan menetipkan keanggotaan FSPTI, KSPSI yang masih tergabung dan bekerja di gudang-gudang. Ketua SPTI, KSPSI Kabupaten Kerinci, Mustafa Kamal mengatakan, pada hari pertama melakukan pendataan, pihaknya telah mengunjungi 40 gudang, dan sekitar 30 orang pekerja gudang sudah dilakukan pendataan ulang. Pada pendataan ini, Ketua FSPTI, KSPSI Mustafa Kamal sengaja turun langsung. Hal ini untuk mengetahui secara pasti jumlah buruh yang ada dan tidak ada anggota yang fiktif. Karena untuk mendata ulang pekerja yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Soekarno, selama ini sudah ada terdata, ada ukuran untuk kita perintahkan, yaitu car wheel untuk Kerinci Mudik. Karena tidak berjalan yang bekerja dari car wheel, kita sebagai pimpinan pengurus SPTI Kabupaten Kerinci dan Kota Soekarno, turun langsung ke lokasi untuk mendata ulang oleh perintah dari DPD Jambi. Mungkin selama satu minggu ini, pendataan anggota pekerja, serikat pekerja sebuah puluh. Mustafa Kamal menghimbau kepada seluruh pemilik gudang yang ada di wilayah Kayuaro maupun di luar wilayah Kayuaro untuk segera mendaftarkan semua buru-buru ke wadah organisasi FSPTI KSPSI Kabupaten Kerinci. Edi Tanjung, SPTV, melaporkan.